Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV ya teman-teman ya mohon maaf kemarin jika belum sempat dan belum ada waktu untuk membagikan video terbaru hari ini saya akan membagikan tutorial terkait dengan drone FPV nah masih saja ada dari teman-teman ya yang bertanya bagaimana cara melakukan backup dan restore pada pengaturan beta flight ya sebenarnya cara ini sudah lama sekali teman-teman ya ini sebenarnya sudah triknya dulu bagaimana cara melakukan itu nah sebenarnya saya lagi berlari pagi ya di depan rumah tapi saya ingat salah satu request dari teman-teman saya akan mencoba membagikan secara ringkas seperti apa cara melakukan backup dan melakukan restore pada pengaturan beta flight nah pertama adalah sebelum kita masuk bagaimana cara melakukannya kita harus tahu dulu apa untuk apa dan apa yang harus diperhatikan dalam melakukan backup pada pengaturan beta flight ya kita sambil jalan ya brother ya karena anak saya sudah rewel ya dia ingin berjalan-jalan pagi ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah versi beta flight nya ya kita harus memastikan bahwa versi beta flight nya itu antara yang ingin di backup ya dan yang ingin di restore itu sama atau minimal mendekati poinnya ya karena seiring berkembangnya beta flight ya ada banyak sekali pengaturan-pengaturan yang mungkin saja sudah dihilangkan atau dirubah penamaannya jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan backup di salah satu beta flight versi tertentu dan melakukan restore pada beta flight yang versi berbeda itu yang pertama nah yang kedua adalah teman-teman harus memperhatikan dua hal ya ada dua macam versi backup ya backup yang dilakukan secara otomatis melalui tab konfigurasi ya ada bagian restore ya ada juga melakukan manual melalui CLI jadi saya sarankan ke teman-teman untuk melakukan backup ini melakukan pengaturan melalui CLI saja karena lebih ringkas dan saya rasa lebih kompleks caranya ya teman-teman ya nanti saya bagikan bagaimana caranya nah sekarang yang saya ingin pastikan ke teman-teman bahwa sebenarnya apa sih tujuannya orang melakukan backup ya yang pertama adalah untuk menyimpan konfigurasinya teman-teman di konfigurasi terbaiknya teman-teman karena biasanya yang ditakutkan adalah kita terlalu banyak merubah dan hal itu membuat feeling atau mungkin gaya terbangnya menjadi berubah nah kenapa kita membutuhkan backup itu untuk menyimpan settingan-settingan yang terbaik menurut versinya kita ya itu yang pertama yang kedua kita kadang membuat drone yang identik ya identik maksudnya kita sudah memiliki drone itu dan sudah cukup bagus ya settingannya dirasa atau di feelingnya kita dan kita sangat nyaman menggunakannya nah kita membuat quad baru lagi ya dengan identik ya nah disitulah kita kadang kita membutuhkan backup itu jadi backupnya tinggal kita restore kembali ke quad yang baru yang identik itu dan kita akan mendapatkan quad yang betul-betul sama feelingnya ya dengan settingan yang pertama yang dengan quad yang pertama maksud saya terus yang ketiga adalah antisipasi pada saat crash ya kita tahu mainan kita ini ya identik sekali dengan crash ya bisa saja besar sekali peluangnya apalagi teman-teman yang suka pecicilan untuk balapan dan freestyle saya rasa untuk keluar jin itu kemungkinannya sangat besar ya keluar jinnya biasa ya di kita namanya keluar jinnya di FC atau di apa ya sehingga backupan lama itu kalau kita tidak simpan akan menjadi penyesalan seumur hidup ya teman-teman ya nah itulah apa fungsi dari backup itu sendiri nah sekarang saya bagikan langsung saja saya bagikan dua hal ya yang harus atau perintah yang bisa kita lakukan dan perbedaannya nah untuk dalam backup CLI ada dua hal ya teman-teman ada yang namanya default ya ada yang namanya backup dump ya jadi ada default dan ada dump nah kedua ini hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya nah yang pertama adalah saya jelasin dulu mengenai default ya default ya sebuah perintah untuk melakukan backup pengaturan pada CLI ya dimana default ini hanya menyimpan settingan-setingan yang kita rubah saja jadi pengaturan bawaannya itu beta flagnya itu tidak akan dimunculkan jadi hanya dimunculkan settingan-setingan yang telah kita rubah di beta flag itu nah itu adalah default ya sedangkan dump dump itu adalah sebuah perintah untuk memunculkan semua perintah baik perintah yang default maupun yang telah kita rubah nah di dump ini semua perintah akan di backup ya semua akan dimunculkan dan kita bisa backup hal itu ya jadi perbedaan dari keduanya adalah adalah kalau kita memilih default jadi kita hanya akan memunculkan settingan-setingan yang kita rubah pada beta flagnya sedangkan kalau kita memilih dump kita akan membackup keseluruhan apa yang ada di pada pengaturan beta flag yang kita punya baik settingan bawaan maupun settingan yang kita rubah sendiri ya nah sekarang kita masuk ke tahap bagaimana cara kita melakukannya nah caranya cukup mudah silahkan teman-teman klik disini di bawah ini ya di kolom paling bawah di tab paling bawah itu namanya CLI teman-teman cukup ketik disana adalah perintah yang tadi ya ada dua perintah tergantung kebutuhannya teman-teman yang mana yang pertama ketiklah div spasi all ya div spasi all dan enter disana tunggu sampai loot selesai dan di pojok kanan bawah ya disitu ada pilihan save to file ya silahkan teman-teman klik disitu di save to file dan klik simpan nama dan simpan di tempat yang paling teman-teman ingat ya biasanya teman-teman disimpan di desktop atau folder tentu yang teman-teman punya terus cara kedua bagaimana cara menggunakan dump itu sama saja seperti yang tadi ya teman-teman masuk ke CLI di paling bawah dan pada pengisian fieldnya ketiklah D-A-M-P D-A-M-P dump dan ketik enter tunggu lah proses lootnya selesai karena untuk proses dump ini sedikit lebih lama karena membackup seluruh pengaturan yang ada jadi tinggal kita tunggu sampai loot selesai dan sama seperti tadi klik save to file di kolom kanan paling bawah ya untuk menyimpan file backupan beta flagnya kita nah untuk bagaimana cara melakukan restore saya rasa setelah teman-teman melakukan backup ini saya rasa teman-teman tidak akan bertanya bagaimana cara melakukan restorenya cara restorenya itu cukup mudah ya teman-teman ya tinggal pilih pilihan yang ada di sebelah kanan paling bawah disana kan ada namanya loot file ya seperti ini ya loot file nah teman-teman bisa klik disitu dan tunjukkanlah file backupan yang teman-teman telah backup disitu nah kembali saya menyarankan ke teman-teman bahwa saya tidak menyarankan untuk melakukan restore settingan beta flag di versi yang jauh berbeda karena biasanya settingan-setingannya sudah tidak bisa di restore ada beberapa perintah yang akan menunjukkan merah ya karena perintahnya tidak dikenali oleh versi terbaru atau mungkin sebaliknya ya teman-teman ya sebelum saya tutup video ini saya akan membagikan sedikit tips ke teman-teman dalam backupan restore dalam backupan beta flag ini kita bisa melakukan modifikasi sedikit atau kita bisa melakukan backup restore sorry kita bisa melakukan restore versi yang jauh berbeda sorry enak saya ya versi yang jauh berbeda tapi ada dengan perseratan tertentu ya eh kenalilah perintah-perintah yang ada pada backupan itu coba dibuka kenali perintah-perintah yang ada disitu nah disitu ada beberapa settingan-setingan yang bisa kita restore walaupun versi beta flagnya itu terlampau jauh ya teman-teman bisa melihat beberapa settingan-setingan seperti aux-aux nya ya mode ya dan beberapa settingan PID beserta settingan rate nya ya itu masih bisa jadi teman-teman bisa coba dibuka file backupan itu dan coba dibaca-baca kenali perintah-perintah yang ada disitu karena mirip-mirip dengan bahasa konfigurasinya jadi kita bisa ambil bahasa tertentu di copy dan di paste di celi tertentu setingan-setingan tertentu saja maksud saya seperti itu nah itu sedikit tips dari saya terkait dengan bagaimana cara melakukan backup dan bagaimana cara melakukan restore saya rasa hal ini cukup mudah ya teman-teman ini adalah tutorial yang sangat lama sekali yang sangat jatuh sekali menurut saya nah semoga kita bisa teman-teman bisa melakukan settingan yang terbaik menurut versi teman-teman oke mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ya sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati